Inilah rahasia cara membuat fondasi cakar ayam pada rumah minimalis. Dalam membangun sebuah rumah selain Anda memperhatikan serta memikirkan dengan matang masalah, keindahan ataupun mempercatik rumah, Anda pula harus memperhatikan bangunan rumah yang kokoh. Hal ini sangat penting juga Anda perhatikan. Karena bila Anda membangun rumah yang kurang kokoh maka akan mempengaruhi kenyamanan hidup dari keluarga Anda sendiri. Dan untuk pembuatan rumah yang kokoh tergantung dari konstruksi bangunan yang Anda gunakan mulai dari pemasangan material, pembuatan fondasi serta pemilihan material yang tapat. Salah satu komponen yang harus diperhatikan yakni cakar ayam. Dengan fondasi cakar ayam menjadikan rumah semakin kokoh. Hal yang penting dalam pembuatan fondasi cakar ayam rumah minimalis adalah ukuran cakar ayam dan juga kedalaman fondasi cakar ayam. Oleh karena itu dalam cara buat cakar ayam hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Di mana fondasi ini sangat penting dalam mempengaruhi kekokohan pada sebuah rumah. Untuk memasang fondasi pun Anda dapat memilih model fondasi apa yang ingin Anda pakai. Ada pun beberapa jenis fondasi yang dapat Anda terapkan diantaranya adalah fondasi umpak, fondasi cakar bebek, fondasi cakar ayam, fondasi batu bata, fondasi batu kali dan masih banyak model lainnya. Fondasi cakar ayam untuk rumah minimalis. Bila Anda ingin membangun rumah dengan konsep lebih dari satu lantai sebaiknya Anda menggunakan Model fondasi cakar ayam karena dapat memperkokoh bangunan rumah Anda. Cara memasang fondasi cakar ayam dengan tepat Cara mudah memasang fondasi cakar ayam yang tepat 1. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah menentukan titik mana yang akan Anda bangun fondasi. 2. Selanjutnya Anda tentukan siku antara titik yang satu dengan titik yang lainnya. 3. Kemudian Anda pasang besi yang sebelumnya Anda telah rangkai. Dalam hal ini sebaiknya Anda memerlukan bantuan dari tukang agar menghindari kesalahan yang fatal. 4. Setelah besi terpasang dengan benar silakan Anda corpodasi dengan menggunakan semen yang banyak. Agar dapat memperkokoh fondasi yang Anda buat. 5. Berikutnya silakan Anda beri campuran semen dan pasir. Ini juga dapat memperkokoh bangunan fondasi. 6. Tunggu hingga andonan fondasi kering. 7. Dan terakhir Anda tinggal melakukan pemetakan ruangan sesuai yang Anda inginkan. 7. Inilah rahasia cara membuat fondasi cakar ayam pada rumah minimalis. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo. 7. Dan terakhir Anda tinggal ini sangat hal-hal.